Oke, video berikut ini kita akan masih melanjutkan tentang sinkronisasi barang item. Jadi, seperti yang kita ketahui, di Mocha itu terdiri dari item library dan ingredients. Nah, jadi item library sudah kita simulasikan sebelumnya ya. Jadi, kalau kita lihat tadi, item library sudah saya buat. Seperti bagaimana cara agar bisa disinkronisasi saat dibuat di Mocha ya, dan masuk ke dalam Ecurate Online. Jadi, sebelumnya ada Bistik ini ya. Nah, jadi kita sudah buat yang babi ngepet dengan babi panggang. Jadi, di sini pada saat kita buat di Mocha, masuk ke dalam Ecurate Online, nah, satuannya belum ada. Jadi, kita harus pilih satuannya sendiri. Jadi, misalnya porsi. Nah, jadi satuannya belum ada. Jadi, yang masuk adalah kategori kode nama barang ya. Nah, harga sudah masuk. Nah, PPN juga sudah masuk. Sebenarnya bukan PPN ini, tetapi harusnya masuk ke PB1. Nah, jadi begitu tersinkronisasi ke dalam Ecurate Online, Anda harus lihat lagi settingan ininya ya. Nah, kalau akun-akunnya, dia akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan akun dari kategori ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, tadi kita sudah buat, atau di sebelumnya kita sudah buat tentang babi ngepet dan babi panggang. Nah, ini yang belum masuk adalah satuannya. Kenapa belum masuk satuannya? Karena di Mocha tidak ada satuan yang bisa dipilih di sini ya. Nah, karena hanya nama, kategori, dengan kode dan harganya saja. Sedangkan satuan tidak ada. Sehingga pada saat masuk ke dalam Ecurate Online, nah, satuannya ini kita harus masih memilih sendiri lagi ya. Satuannya apa? Misalnya, porsi ya buat porsi di sini, atau PRS. Nah, seperti itu ya. Jadi, harus ditambahkan lagi. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian, ini dia, Ingredient. Nah, di sini ada namanya Ingredient Library. Apa itu Ingredient? Ingredient adalah bahan-bahan baku pembuat library, item, atau pembuat menu. Nah, jadi, supaya Anda pahami bahwa kalau Anda klik di sini, di bagian library item, nah, ini adalah menu-menu yang terjual. Jadi, menu-menu terjual seperti ayam, ya, ayam bakar, ayam goreng, dan lain-lain. Nah, ini pada umumnya dibuat sebagai yang tidak tertrack inventory-nya. Nah, karena memang sulit untuk diketahui, ya, stok-stoknya. Nah, tetapi kalau untuk Ingredient, ya, Ingredient Library, biasanya dibuat sebagai yang dapat di-track stock-nya. Nah, ini dia, ya. Unit-nya pun jelas. Jadi, misalnya unit-nya apa? Gram, gross, dan lain-lain. Nah, unit inilah yang tidak dimiliki di dalam library item ini. Nah, jadi pada saat kita buat item library, unit-nya apa tidak bisa dipilih. Entah itu gram, entah itu kilo, entah itu porsi, atau apa, tidak bisa. Tetapi, kalau di bagian Ingredient, itu bisa. Nah, sekarang kita lihat perlakuan Ingredient-nya bagaimana, ya. Nah, ini item library. Ini kita sudah simulasikan di video sebelumnya. Oke, sekarang saya ke Ingredient. Nah, ini dia. Oke, jadi di item ingredients ini, jika di Ecurate Online sudah dibuatkan barang jenis grup persediaan dan kode barang UPC diisi sama dengan kode barang SKU di Mocha Post saat integrasi awal Ecurate Online tidak membuat barang dan jasa yang baru, ya. Tetapi, jika belum dibuat di Ecurate Online, maka saat integrasi otomatis membuat persediaan barang dengan jenis non-persediaan. Nah, jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa sinkronisasi Mocha Ecurate ini kan hanya satu arah dari Mocha ke Ecurate. Oke, sekarang saya coba klik di Ingredient Library. Ya. Nah, jadi perlu Anda ketahui, Ingredient ini punya kategori juga. Jadi, misalnya ini Dry Goods, Vegetables, ya. Saya lihat di Dry Goods dulu. Jadi, di sini saya kalau kosongkan kategori, misalnya saya pilih Dry Goods, Nah, Dry Goods, maka akan keluar seluruh yang Dry Goods, bahan-bahan bakunya. Dan tentu, untuk bahan-bahan baku ini semuanya adalah tipe persediaan, karena bisa dihitung kuantitinya, in, out, untuk mutasi stoknya itu bisa diketahui, ya. Nah, jadi wajib untuk Ingredients harus tipe persediaan, kecuali yang tipenya adalah menu yang jenisnya non-persediaan, ya. Atau Group nanti. Oke, itu nanti akan kita bahas. Tetapi kita akan konsentrasi di bagian Ingredient. Nah, oke. Sekarang contoh saya akan klik di Ingredient Library di Mocha, dan saya buat lagi yang baru. Misalnya, saya buat sebagai, misalnya, Petek, ya. Petek. Nah, di sini saya masukkan sebagai Dry Good, ya. Nah, Dry Good. Misalnya, Petek, Jengkol. Nah, ini dia, ya. Petek, Jengkol, Dry Good. Dan ini gram. Nah, perlu Anda ketahui, di dalam Mocha ini hanya bisa memilih satu unit. Tetapi kalau di sini, ya, kita bisa memilih beberapa unit. Jadi, misalnya Astor, ya. Astor 330 gram. Ini ada gram dengan can, atau gram dengan kilo, ya. Bisa multiple unit, ya. Nah, seperti ini, ya. Biji Pala ini ada gram dengan kilo. Tetapi sayangnya, kalau di Mocha ini hanya gram. Dia tidak ada memilih untuk multisatuan. Nah, itu dia. Nanti kita lihat. Oke. Seandainya, di sini coba saya lihat Petek dulu, ya. Apakah sudah ada Petek atau belum. Misalnya di sini, Petek. Nah, Petek. Saya munculkan semua. Nah, oke. Belum ada bahan baku Petek, ya. Nah, jadi di sini saya buat satu Petek saja. Nah, Petek, tetapi di sini, Petek ini saya tidak tracking ingredient inventory, ya. Saya tidak tracking. Oke. Saya langsung simpan saja ini Petek. Nah, sedangkan saya buat lagi yang baru. Misalnya namanya adalah, nah ini saya buat ingredient namanya Jengkol. Nah, Jengkol di Dry Good juga. Nah, di Dry Good. Kemudian, unit name saya buat kilogram, coba ya. Kilogram. Nah, kali ini untuk Jengkol saya tracking. Saya tracking ingredientnya. Inventory, ya. Saya confirm. Nah, seperti itu. Jadi, Petek tidak, tetapi Jengkol iya di tracking. Ya. Oke, saya save to all outlet. Nah, sekarang coba kita akan lihat, ya. Nah, jadi satunya di manajed, satu tidak, ya. Tadi Petek. Kita tidak klik ini. Oh, tetapi dia tetap menghitung, ya. Nah, wajib. Dia tetap wajib menghitung. Tinggal COGS saja yang mau kita masukkan atau tidak. Nah, oke. Jadi, walaupun kita mau klik manage inventory atau tidak, itu tidak berpengaruh. Jadi, tetap saja dia menghitung in-out stock-nya. Oke, sekarang kita coba, saya coba untuk melakukan sinkronisasi, ya. Penjualan, faktor penjualan. Nah, saya mau sinkronisasi dulu. Import mocha post. Oke, sekarang saya coba untuk import manual, ya. Mulai import, apakah Petek dan Jengkol ini dapat terimpor ke dalam Ecurate Online atau tidak, ya. Oke, dan ternyata berhasil, ya. Nah, coba kita cari di bagian barang dan jasa, ya. Di bagian barang dan jasa ini. Semua sudah. Coba saya cari jengkol. Apakah ada jengkol? Nah, jengkol tidak ada. Coba Petek. Nah, Petek juga tidak ada, ya. Masih seperti yang tadi. Oke, saya coba mencari ulang, ya. Saya pastikan sini sudah semua. Jenis barang semua, semua, ya. Nah, tadi ini masuk di Dry Good. Ya, jadi kalau saya klik di Dry Good. Nah, kita lihat Dry Good. Apakah ada Petek dengan jengkol di sini. Ya, kalau saya cari misalnya dengan nama yang sama, ya. Nama yang sama. Jengkol dengan Petek huruf besar. Oke. Petek tidak ada di Dry Good. Coba saya kosongkan. Tetap tidak ada jengkol. Apakah ada jengkol. Tetap tidak ada juga, ya. Oke. Sekarang coba saya refresh dulu, ya. Saya refresh. Saya tutup. Saya coba impor ulang lagi. Apakah bisa masuk atau tidak, ya. Apakah Petek dengan jengkol yang sudah saya buat di Ingredient, ya. Bukan di Item. Kalau Item Library sudah pasti masuk. Karena kita sudah buat di sebelumnya, ya. Di Item Library ini sudah pasti masuk. Sekarang, masalahnya adalah di bagian Ingredient. Nah, Ingredient Library yang kita baru tambahkan Petek dengan jengkolnya itu, apakah masuk atau tidak, ya. Nah, coba saya cari dulu Petek di Jakarta, ya. Nah, Petek sudah ada. Tapi dia belum masuk. Oke. Saya coba lagi. Saya impor manual, ya. Nah, impor manual. Nah, mulai impor. Oke, sekarang sudah berhasil, ya. Kita coba cek lagi di bagian Barang dan Jasa. Apakah Petek dan Jengkol itu sudah masuk atau belum, ya. Nah, kita coba cek. Petek ternyata tidak ada. Jengkol juga ternyata tidak ada, ya. Jadi, teori ini tidak benar, ya. Nah, ini tidak benar, ini. Jadi, tidak bisa mempengaruhi ke dalam Ecurate Online, ya. Untuk item Ingredient yang sudah dibuat di Mocha, saat diimpor ke dalam Ecurate Online ternyata tidak bisa. Yang bisa itu hanya item Library saja, ya. Nah, jadi hanya item Library saja. Nah, ini dia. Jadi, ini tidak berlaku bagi item Ingredient. Artinya, kalau Anda buat di Mocha, ya, seperti ini, ya, PT Jengkol, maka Anda harus buat juga secara manual di dalam Ecurate Online. Sebab tidak tersinkronisasi, ya. Satu arahnya tidak tersinkronisasi. Tidak berlaku bagi item Ingredient. Hanya berlaku bagi item Library saja, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, jika ada pengeditan nama barang Mocha Post, maka tidak mengupdate Ecurate Online sehingga harus di-edit manual dari Ecurate Online. Jadi, seperti video sebelumnya, kalau kita edit SKU, ya. Jadi, ini bukan Ingredient, tetapi Library Item. Nah, di Library Item ini bisa kita meng-input SKU. Jadi, SKU-nya misalnya kita ubah, maka saat sinkronisasi di dalam kode barang yang ada di Ecurate Online juga akan berubah otomatis. Ya, itu kalau untuk item Library. Nah, untuk Ingredient Library sendiri bagaimana? Nah, Ingredient Library ini tidak berlaku karena tidak memiliki apa? SKU di sini, ya. Nah, tidak memiliki SKU. Nah, jadi tidak berlaku. Jadi, ini tidak benar, ya. Dan kode barang UPC ini disebutkan di sini, ini tidak benar. Karena apa? Tidak ada SKU di dalam Ingredient Library-nya. Jadi, ini tidak benar, ya. Nah, ini tidak benar, ya.